Selamat malam Mirsa, inilah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Fera Bahasuan. Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari ulang tahun Partai Golkar ke-54, menyampaikan pemulihan kepercayaan publik adalah tantangan terbesar partai politik. Karena itu Presiden meminta partai politik untuk berhati-hati, jangan terjebak dalam politik hoaks dan ujaran kebencian. Kalau ke depan tantangan bagi partai politik akan semakin berat, terutama tugas untuk mengembalikan kepercayaan, mengembalikan trust masyarakat, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada partai politik, kepada proses politik, kepada keluhuran politik, ini adalah pekerjaan besar kita ke depan. Dan itu tidak akan terjadi kalau para politikus kita terus mengisi ruang-ruang publik dengan gaji mati, saling menjelak, saling menjelekkan, saling fitnah, dan adu hoaks. Semua itu justru akan semakin memperlebar jarak antara rakyat dengan partai politik. Ini hati-hati. Terima kasih. Terima kasih.